Timnas Indonesia kembali mempersiapkan diri usai sebelumnya tak klub dari Irak dengan skor 0-2, Kamis 6 Juni 2024 di Stadion Utama Gilora Bung Karno. Persiapan squad Garuda kali ini dilakukan jelang menghadapi Filipina pada Laga Pamungkas Kualifikasi Tiala Dunia 2026 Zona Asia Group F. Tim besutan Shintayong tersebut menjalani latihan di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Minggu 9 Juni 2024. Pemain yang baru saja mendapatkan warga negara Indonesia, Kelvin Ferdong juga tampak ikut berlatih, pun dengan Jai Idzes. Sebelumnya, Shintayong mengatakan bahwa Kelvin Ferdong siap dimainkan lawan Filipina. Hadirnya, Kelvin Ferdong membuat posisi back kiri semakin penuh, karena sebelumnya dihuni oleh Sain Patinama dan Pratama Arhan. Dengan materi ini membuat Shintayong mempunyai banyak opsi. Sementara itu, Jai Idzes kemungkinan besar bakal tampil untuk menggantikan peran Jordi Amat yang dilaga kontra Irak mendapatkan kartu merah. Pertandingan menghadapi Filipina, sejatinya Indonesia harus bisa meraih kemenangan untuk memastikan diri melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.